Sekarang kita lagi di jalan nih, ada kejutan konten buat kalian. Yang jelas kontennya akan tetap berhubungan dengan cowok. Yang kedua, kontennya juga akan selalu memberikan tips-tips buat kalian yang mudah-mudahan aja bermanfaat dan menjadi series konten yang fresh buat tahun 2020. Ini kita mulai dari sekarang. Ini kita ketemu di bengkel, kita dihasilkan kita ke bengkel. Ini kita lagi di bengkel, banyak terenam airnya, telah diangkat. Gue sekarang, tadi yang udah gue bilang pagi-pagi, gue kesini bawa E28 yang sebenarnya baru kita ambil. Nah sekarang langkah pertama gue adalah gue langsung ke bengkel ini. Siapa yang enggak tahu bengkel ini sih, adanya di jalan formal api, namanya adalah Parunia Jaya Abadi. Dan gue udah barengan sama owner-nya nih. Jadi sebenarnya gue waktu ngangkat E28 ini, jujur aja gue agak khawatir. Karena pertama, satu, ini mobil tua. Tapi gue suka banget, karena tampilannya benar-benar original, BMW banget. Setuju enggak sih lo? Setuju. Tampilannya BMW banget ya? BMW banget. Ya, apa sih? Klasik. Sharknus. Tampilannya benar-benar kayak hidung view tuh. Taman banget. Nah, yang kedua, kalau main mobil tua, apalagi BMW, banyak yang concern katanya mahal. Benar enggak sih, Bar? Enggak lah. Enggak? Enggak. Sebenarnya tau ini dari YouTube juga. Oh ya. Dengar-dengar dari teman-teman juga, lo harus ke sana. Kalau ada masalah BMW, lo harus ke KJ aja. Cuma yang gue liat di YouTube, semua itu mobil-mobil baru rata-rata. Iya. Jadi gue kesini agak sungkan, bro. Jadi sebenarnya lo terima. Enggak usah khawatir, bro. Ya. Kita ngeliat dari kepercayaan orang datang ke Carunia Jaya Abadi. Jadi selama logonya tuh baling-baling biru, ada tulukan BMW-nya, lo terima. Tetap diterima. Keren. Iya. Nah, ngomongin tentang E28 nih. Iya. Setelah lo lihat, tadi kan udah dilihat, diinspeksi, sama monter, sama teknisi, sama apa juga. Iya. Apa nih problem-problem yang lo lihat, bro? Ya, terutama kalau kita beli mobil tua lah termasuk ya. Yang kita perhatikan ya. Tropos, kaki-kaki. Tropos, kaki-kaki. Ya. Rem, terutama. Rem, bener. AC, interior. Yes. Sama mesin ya. Oke. Mesti layak lah itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya lo mau ngantar mobil tua, yang harus diperhatikan itu. Tapi, apakah mobil tua juga? Mobil baru gitu juga nggak sih? Sama. Sama itu juga yang diperhatikan ya? Ya, pasti. Rem, sama juga. Iya. Sebenarnya nggak ada bedanya ketika lo mau angkat mobil baru sama mobil lama. Sama aja. Kecuali kropos kali ya? Kropos belum lah. Kalau mobil di atas ton 2000, belum kropos. Nah, ternyata ini kenak juga nih, distriknya. Kalau distriknya bentuk kayak gini, berarti dia udah harus diganti. Kalau nggak nanti, ini bergombang. Harusnya nggak bergombang ini harusnya rata. Tadi bermasalah nih, tapi sekarang udah bergombang. Ya, ya. Ya, ya. Nah, ini kan tadi udah di apa ini, Vons? Ini di bubut. Di bubut? Karena ini saya berani ngebubut. Ini piringannya ini masih tebel. Oh. Jadi sebelum ngebubut, perlu diperhatikan ketebalan. Ketebalannya dulu. Paling penting ini. Jadi jangan sembarangan ya? Iya, kalau udah tipis nggak boleh dibubut. Oke. Ini untuk ngeratain, kita kan pasang kampas yang baru yang tadi. Iya. Jadi ininya bagus, kampasnya pun makannya baik. Nah, ini yang gue suka juga dari KJA. Nggak semuanya harus diganti ya? Punya alternatif. Punya alternatif. Jadi walaupun... Mobil tua tuh mesti kreatif. Bener. Kalau semuanya serba beli. Iya. Ya, kalau barangnya nggak ada gimana? Iya, bener. Ya, ini kan alternatif. Dan juga mobil langsung bisa jalan juga. Nah, sekarang kita lihat. Nggak bergetar. Enggak. Coba kita lihat. Kita pasang sekarang. Iya. Jadi kita udah selesai ini seharian di hafon. Jadi kita hari ini ngebengkel. Ngebengkel ini tujuannya sebenarnya untuk... ...memastikan bahwa si... ...mobil... ...internasinya benar. Kita mau restore kondisinya ke kondisi yang paling terima. Supaya habis itu baru enak modifnya ya? Iya. Ini adalah episode pertama kita untuk membahas mobil. Mungkin sebelum-sebelumnya kita udah bahas BMW juga. X3, X1. Sekarang kita beralih sedikit ke BMW Classic. Jadi ini adalah pengalaman pertama kita. Dan kita cukup commit nih. Karena dapet bahannya bagus. Modelnya juga cukup rare juga. 520 E28 Matic. Kondisinya sih lumayan bagus ya. Nanti memang kita lihat tadi memang kaki-kaki perlu diganti. Habis dari sini masih tetap yang basic juga. Masuk ke mesin. Habis itu kelistrikan. Habis itu semua beres mungkin baru kita berani main ke... Ya cantik-cantik ya. Mungkin ke vela. Mungkin cat juga. Kalau misalkan cat nggak perlu diganti. Perbaikan-perbaikan. Selanjutnya kita polis mungkin ke Marvel. Karena mobil tua itu beda sama mobil baru. Semua mobil baru keluar dari bengkel. Keluar dari showroom. Sudah pasti di jombol ini. Gagas. Kalau ini ada yang sedikit kita kerjain lah sedikit. Pokoknya tungguin aja. Gimana perkembangan E28 ini. Kita belum kasih nama nih. Mungkin kita kasih nama. Biar lucu nanti. Si Johnny atau si siapa. Supaya jadi lebih deket juga. Sama lo semua yang nonton. Dan pasti lo bisa ngikutin. Perkembangan mobil ini. Mulai dari kondisi awal kita ambil. Sampai mudah-mudahan bisa jadi icon. Di Jakarta sama Habis. Oke ikutin terus di Chief ID oke. Jangan lupa subscribe. Dan juga aktifin tombol notifikasi. Ya. Oke sip. Bye.